Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di Dapur Karmintur di video kali ini saya akan membuat ketupat yang rasanya super kenyal padat dan tidak mudah basi mau tahu gimana cara membuatnya langsung aja yuk kita ke videonya terima kasih nah langsung saja ke cara membuatnya ya Bunda disini saya sudah siapkan beras yang sudah saya cuci bersih untuk ukuran berasnya itu tergantung berapa ketupat yang akan kita buat ya jadi seumpamanya nanti berasnya kurang kita bisa mencuci lagi berasnya disini saya sudah siapkan ketupat kita buka bagian pangkalnya seperti ini ya Bunda untuk mengisi berasnya kita masukkan berasnya untuk pengisian beras ke dalam ketupat ini saya akan mengisinya kira-kira setengahnya ketupat ya jadi jangan diisi terlalu penuh nah untuk jenis beras yang kita masak ini sebenarnya menurut saya sama aja sih yang penting kita mengisinya separuhnya saja ketupat jadi Bunda-bunda tidak perlu khawatir seumpamanya ragu nanti ketupatnya jadi apa enggak ya yang penting kita ngisinya separuhnya segini pasti nanti hasilnya itu udah bagus banget kemudian setelah kita isi kita rapatkan lagi posisinya sekarang kita isi ketupat yang selanjutnya sama ya caranya kita buka bagian pangkalnya seperti ini dan jika saya membuat ketupat ini tidak perlu talinya ini saya lepas satu persatu ya Bunda jadi langsung diisi seperti ini saja dan tetap bergandengan ini sudah saya isi separuh juga kita rapatkan lagi lakukan hal yang sama sampai selesai oke jika Bunda-bunda ragu untuk berasnya ini kita nyucinya kurang atau gimana sebaiknya kita gunakan atau kita cuci berasnya jangan terlalu banyak dulu kita kira-kira saja seberapa perlunya jika kurang nanti kita bisa tambahin kita cuci lagi berasnya ya nah disini saya mengajarkan cara membuat ketupat tanpa menggunakan metode apapun ya Bunda jadi disini saya merebus ketupat atau membuat ketupat ini dengan cara direbus seperti biasa saja karena saya lebih suka merebus ketupat dengan cara merebusnya biasa saja ya Bunda supaya hasilnya itu lebih bagus dan tahan lama atau tidak mudah basi pokoknya terserah kalian saja ya Bunda mau merebus ketupatnya bisa dengan cara metode pakai panci presto atau bisa dengan cara seperti ini nah ini ketupatnya sudah selesai saya masukkan semua berasnya dan ini sudah saya siapkan air yang sudah mendidih saya pakai panci yang besar saya masukkan semua ketupatnya dan ini harus kerendam airnya ya Bunda airnya harus sampai kerendam seperti ini ya Bunda dan gunakan api besar sampai mendidih setelah ketupatnya mendidih ini nanti kita kecilkan dan direbus selama kurang lebih 3 jam dengan api kecil setelah ketupat saya rebus selama kurang lebih sekitar 3 jam menggunakan api kecil ini ketupatnya sudah matang dan siap untuk diangkat dan ditiriskan supaya nanti ketupatnya itu airnya menetes dan hasilnya akan lebih kenyal ya Bunda nah ini hasil ketupatnya setelah saya gantung seperti ini jadi ini bisa bertahan sampai besoknya ya Bunda tanpa disimpan di kulkas ini ketupatnya bisa tahan agak lama dan akan saya coba ini saya potong Alhamdulillah hasilnya seperti ini hasilnya bagus banget sempurna seperti ini jadi Bunda bunda wajib coba ya cara membuat ketupat seperti ini sekarang saya akan potong ya ketupatnya bagus banget hasilnya jadi Bunda bunda enggak perlu khawatir ketupatnya jadi atau tidak yang penting untuk pengisian berasnya kita isi separohnya ya Bunda dan untuk jenis berasnya Bunda bisa menggunakan jenis beras apa saja ini tidak mempengaruhi kalau menurut saya ya asal isinya jangan terlalu penuh dan juga jangan terlalu sedikit oke cukup sampai disini dulu video dari saya mudah-mudahan bermanfaat untuk banyak orang ya jangan lupa like komen dan subscribe sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati